Kementerian Pertanian melalui Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian atau Pustaka, menyelenggarakan Festival Literasi Pertanian dalam rangka peringatan Hari Kunjung Perpustakaan atau HKP pada 14 September. Acara ini berlangsung di kantor pustaka dengan berbagai kegiatan menarik, termasuk kompetisi Biblio Petal, mereview buku secara lisan, dan launching buku hasil inkubasi dan literasi. Festival ini diadakan selama dua hari, yaitu tanggal 24 hingga 25 September 2024. Kegiatan tersebut dibuka resmi oleh Kepala Pustaka, Muklis. Ia mengungkap bahwa pentingnya masyarakat untuk memahami literasi pertanian agar dapat mengembangkan potensi mereka. Sebagai informasi tambahan, info terkait pertanian yang diperlukan masyarakat hingga saat ini dapat dijangkau melalui perpustakaan. Nah, di samping itu kita juga sangat berkepentingan untuk meliterasi langsung kepada warga, karena problem yang dihadapi sektor pertanian hari ini adalah bagaimana petani itu yang sudah memasuki usia tua sekarang ini. Kebanyakan sudah usur. Nah, kelompok milenial, kelompok muda ini kita harapkan untuk masuk ke dalam sektor pertanian. Tetapi, untuk masuk di sektor ini, kita harus buat sedemikian rupa untuk sektor ini menarik. Sehingga kita harus tunjukkan bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang bukan lagi melulu yang namanya blue collar job. Jadi, pekerja karabiru sekarang ada juga cara bertani dengan menggunakan gadget, menggunakan IoT, artificial intelligence, dan seterusnya. Jadi, kita bisa melakukan penyeraman tanaman kita yang ada di kampung kita, tetapi mainnya di kota lewat HP. Kita kirim, kita perintahkan untuk mengalirkan irigasi di sana. Itu model-model pertanian modern yang sekarang ini. Untuk menarik minat pengunjung, Kementerian Pertanian telah meluncurkan layanan perpustakaan digital melalui respositori pertanian yang menyediakan koleksi buku-buku digital. Respositori ini menghimpun berbagai informasi hasil penelitian dan publikasi dari Kementerian Pertanian yang dapat diunduh secara penuh dengan mudah. Ridho peserta Biblio Battle, salah satu perwakilan dari prasarana dan sarana pertanian, mengakui bahwa ajang ini cukup unik. Dan yakin ajang ini menjadi wadah untuk membaca buku dan mendalami hal-hal terkait pertanian. Jurnalnya sebenarnya cukup unik ya. Karena kan pusaka pertanian ini salah satu pusaka yang besar. Dan ini menjadi wadah untuk orang-orang yang saya yakin di Kementerian Pertanian itu banyak teman-teman yang kita punya kesukaan terkait membaca buku, terus meriview buku bareng. Jadi sebenarnya momen ini harusnya dimanfaatkan dengan baik. Sebagai kita untuk bisa dekat lagi ke pusaka, kita bisa baca buku bersama dan berdiskusi tentang hal-hal, utamanya tema-tema terkait pertanian. Dari Bogor, Elsa Sabrina, Senditias Anwar, Tim TV Tani mengabarkan. Salam Biasi! Selamat menikmati!